Yo, kembali lagi di channel kita-kita. Oke, gimana kabar kalian? Sehat kan? Pastinya nggak kena kanker kan? Kantong kering maksud gue. Jadi, bagi kamu yang suka dengan animasi dan ingin membuat animasi tapi hanya mempunyai perangkat Android saja, maka jangan khawatir. Di dalam video kali ini, gue akan membantu kamu agar bisa mendapatkan aplikasi yang bisa bikin animasi. Yang mudah, khususnya untuk kamu yang pemula juga. Tapi sebelum masuk ke video, jangan lupa dulu di... Ya udahlah, langsung aja kita masuk ke videonya. My Cartoon Maker Stars My Cartoon Maker Stars adalah aplikasi yang layak untuk dicoba bagi kamu yang ingin membuat animasi kartun dengan cara yang cukup mudah. Di dalam aplikasi ini menyediakan banyak karakter yang bisa kamu gunakan dalam pembuatan animasi. Dan juga kerennya, kamu juga bisa dengan bebas dalam mengatur gerakan yang ada di aplikasi ini. Sehingga hasil dari animasi yang kamu buat lebih kelihatan hidup. Dan yang asiknya, di dalam aplikasi ini kamu bisa ekspor hasil dari animasi yang kamu buat ke dalam bentuk video. Pixel Art Studio Aplikasi ini adalah sebuah aplikasi pembuat animasi piksel yang bisa kamu coba untuk pengguna Android. Dan di dalam aplikasi ini, kamu akan bebas dalam berkreasi dan menciptakan animasi pikselmu sendiri. Aplikasi ini juga termasuk lengkap untuk menciptakan gambar piksel dikarenakan menyediakan menu-menu yang dibutuhkan untuk menciptakan piksel seperti pilihan warna yang beragam hingga pengaturan fitur Ando dan juga Redo. Yang tertarik dengan aplikasi ini, kamu bisa cek link-nya di deskripsi. Anim Talk 3D Oke, bagi kamu yang ingin membuat animasi 3D, maka aplikasi ini bisa kamu gunakan. Di dalam aplikasi ini, kamu bisa membuat animasiemu sendiri dengan mengatur gerakan tubuh seperti kaki, tangan, hingga kepala kecuali gerakan yang di bawah perut. Oh my God! Aplikasi ini memang cukup mudah untuk digunakan bagi kamu yang pemula dikarenakan menyediakan menu yang simple dalam membuat animasi. Kamu juga bisa melakukan add file dan menambahkan karakter yang lain di dalam aplikasi ini. Jadi, bagi kamu yang tertarik, kamu bisa klik link-nya di deskripsi. Flipbook Animation Cartoon Creator App Flipbook ini adalah aplikasi pembuat animasi yang bisa menciptakan animasi 2D dengan cara yang cukup mudah untuk pengguna Android. Dikarenakan aplikasi ini mempunyai menu yang cukup banyak dalam membuat sebuah animasi. Kamu bisa menggambar serta membuat beberapa objek di aplikasi ini dan juga mengaturnya, bro. Serta aplikasi ini juga menyediakan menu layer yang dapat mempermudah kamu untuk membuat animasi dan bukan itu saja ya, aplikasi ini bisa meng-convert animasi yang kamu buat dalam bentuk GIF ataupun video. Sehingga, aplikasi ini memang layak untuk dicoba dalam membuat animasi di Android. Talking Cartoon Maker Talking Cartoon Maker adalah aplikasi pembuat animasi sederhana yang bisa membuat animasi berbicara. Dengan aplikasi ini, kamu bisa membuat percakapan yang kamu inginkan dengan mengetikan kata-kata yang kamu suka. Aplikasi ini juga menyediakan beberapa karakter yang bisa kamu pilih untuk dibuat animasi. Dan serunya, kamu juga bisa memasukkan suaramu dalam animasi ini sehingga membuat animasi akan terasa lebih mudah semudah kamu dapetin sidia. Gacha Animator Oke, bagi kamu yang suka dengan animasi gacha dan ingin membuat animasimu sendiri, maka kamu bisa gunakan aplikasi yang satu ini. Gacha Animator adalah sebuah aplikasi yang bisa membantu kamu dalam membuat animasi gacha, di mana aplikasi ini menyediakan menu-menu untuk mengatur gerakan dari avatar gachamu, bro, sehingga bisa gerak dan bisa menciptakan animasi. Serunya, di dalam aplikasi ini kamu juga bisa melakukan custom untuk avatarmu sendiri, sehingga kamu bisa menciptakan animasi gachamu yang sesuai dengan yang kamu inginkan. Sayangnya, aplikasi ini masih dalam keadaan beta dan butuh pembaharan lagi, tapi bagi kamu yang ingin mencoba, kamu bisa klik linknya di deskripsi. Oh iya, satu lagi, bagi kamu yang butuh tutorial membuat animasi gacha di Android, kamu bisa klik linknya di atas ya. Oke, jadi itulah aplikasi yang bisa membantu kamu untuk membuat sebuah animasi. Semoga bermanfaat bagi kamu yang membutuhkan. Dan mungkin itu aja untuk video gue kali ini. Gue admin dari channel kita-kita. Sampai jumpa di dunia isekai.